Pemirsa mengantisipasi penyebaran virus Corona, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pada libur panjang Desember dan Januari ini, wisatawan yang ke Jabar harus mempunyai surat non-reaktif COVID-19. Tak hanya itu dirinya pun melarang perayaan tahun baru di Jabar yang mengundang kerumunan masa. Usai rapat koordinasi bersama PORKOPIM dan Senin Siang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan mengantisipasi penyebaran virus Corona pada libur panjang akhir dan awal tahun, wisatawan yang ke Jabar harus memiliki surat tanda non-reaktif COVID-19 berdasarkan repites antigen. Tak hanya itu dirinya pun melarang perayaan tahun baru di Jabar yang mengundang kerumunan masa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Penangkeran COVID-19 sudah memutuskan kesempatan dengan orang-orang yang lain bahwa pemerintah berdasarkan perayaan tahun baru yang memang pasti punya potensi dan keriuhan ramean yang membahayakan. Kemudian sudah ada wacara bersiapan, jika ini pun manjang, ada datang ke zona-zona padewisata, seperti Pertama, Pemerintah Penangkeran itu wajib menyertakan bukti repites antigen. Saat ini zona merah di Jabar pun bertambah jadi delapan, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, dan Kota Cimahi. Budi Hartati, Bandung TV